Dan selanjutnya memirsa, kalau Valerie Thomas kabarnya akan kuliah di Inggris, kali ini kita akan melihat ada seorang perempuan yang sangat cantik dan juga sangat muda sekali bernama Shalom. Kalau Anda ingat, Shalom ini adalah putri kesayangan dari seorang Wulan Guritno. Nah kabarnya Shalom ini juga akan kuliah di luar negeri, bukan di Inggris, tapi di Amerika Serikat. Tapi kabarnya Wulan Guritno ini agak sedikit dilema. Dilemanya kenapa? Apakah karena biaya? Ini dia. Artis cantik Wulan Guritno akhirnya mengalami juga saat-saat dilema ketika putri pertamanya, Shalom Syiharajade, diterima berkuliah di Oregon University Amerika Serikat dengan mengambil jurusan marketing. Sebagai orang tua hatinya berat melepas Shalom ke dunia sesungguhnya di negara yang jauh pula. Kemungkinan besar juga aku nganter gitu, jadi kelar film ini nganter anak dulu, balik lagi, balik kerja lagi. Khawatir pasti ya namanya ibu gitu, anaknya mau. Makanya tadinya tuh kepikirnya sekolahnya tuh di sini aja gitu. Tapi dia ngambilnya IB, bukan ujian nasional. Padahal aku bilang sama dia ambil semuanya gitu, karena kan aku gak tau nih kesiapan aku kan gitu. Jadi kalau misalnya, ya kamu bisa daftar juga di sini gitu. Makanya akhirnya, ya apapun yang penting kayaknya harus ini ya, bakal dasar anak itu gitu. Aku ngerasa mudah-mudahan keyakinanku bener lah gitu ya. Ibu gak ada yang perfect lah, mudah-mudahan aku udah mempersiapkan istilahnya fondasi yang kuat gitu. Untuk nanti pada saat dia jauh di sana, gak mungkin gak ada masalah, gak mungkin gak ada cobaan. Tapi dia yang penting, yang penting itu dia punya jiwa survival satu sama solusi. Jadi misalnya terjadi apa, solusi-solusi apa cepat, bukannya bingung. Karena kan gak ada siapa-siapa di sana. Sebagai orang tua hatinya berat melepas shalom ke dunia sesungguhnya di negara yang jauh pula. Mengaku memiliki pengalaman sekolah di luar negeri, Wulan sebenarnya ingin sang putri mau kuliah di Inggris saja. Tempat orang tuanya bermukim. Bagi Wulan selain ada yang mengawasi, pengeluaran kuliah shalom bisa terpengkas jauh bila berdekatan dengan neneknya di sana. Banyak pendidikan yang bagus, terus one day bisa berguna lah gitu. Gak cuma buat dirinya, tapi buat banyak orang gak apa-apa. Emang orang tuanya harus berkorban lah gitu, bukan buat apa lagi. Terbayang di Benak Wulan bagaimana mahalnya biaya hidup di negara maju tersebut. Untuk itu sejak jauh-jauh hari, ia sudah meminta shalom agar memiliki pribadi tangguh. Dan cepat mengambil solusi bila ada masalah. Istri Adela Dimitri ini juga berharap jika shalom bisa mendapat pekerjaan paru waktu untuk membantu pengeluaran tak terduga selama menjalani kuliah. Dia sih udah mat, tapi setahun sekali aku pulang. Aku bilang, ya lihat rejekinya ada apa enggak gitu kan. Adik kamu dua, sekolah kamu mahal gitu kan. Aduh, ya kan. Atau aku bilang, kalau kamu mau, then you have to work there gitu. Jadi, ya mama cuma bisa, jadi biar dia juga belajar. Jadi kita juga mengajarkan anak belajar untuk survive gitu. Dalam arti ini task pertama dia sebelum benar-benar lepas ke kehidupannya sendiri gitu. Harus cari uang sendiri, bekerja sendiri, bersosialisasi sekolah. Sekarang kan masih ada mama, masih ada papa, masih ada ayah, masih ada gitu. Jadi dipersiapkan, ya mama bayarin sekolah kamu, makan kamu sehari-hari, ya dorm kamu, apa namanya, transportasi kamu. Tapi kalau kamu mau yang happy-happy, seneng-seneng, then you have to earn it. Dalam arti yang lo kerja di sana gitu. Ke dunia sesungguhnya di negara yang jauh pula. Kemungkinan besar juga aku nganter gitu. Jadi, kelar film ini nganter anak dulu, balik lagi, balik kerja lagi. Khawatir pasti ya namanya ibu gitu, anaknya mau. Makanya tadinya tuh kepinginnya sekolahnya tuh di sini aja gitu. Tapi dia ngambilnya IB, bukan ujian nasional. Padahal aku bilang sama dia ambil semuanya gitu. Karena kan aku nggak tahu nih kesiapan aku kan gitu. Jadi kalau misalnya, ya kamu bisa daftar juga di sini gitu. Makanya akhirnya, ya apapun yang... Artis cantik Bulan Guritno akhirnya mengalami juga saat-saat dilema ketika putri pertamanya, Shalom Syiharajade, diterima berkuliah di Oregon University Amerika Serikat dengan mengambil jurusan marketing. Sebagai orang tua, hatinya berat melepas Shalom ke dunia sesungguhnya di negara yang jauh pula. Kemungkinan besar juga aku nganter gitu, jadi kelar film ini nganter anak dulu, balik lagi, balik kerja lagi. Khawatir pasti ya namanya ibu gitu, anaknya mau. Makanya tadinya tuh kepinginnya sekolahnya tuh di sini aja gitu. Tapi dia ngambilnya IB, bukan ujian nasional. Padahal aku bilang sama dia ambil semuanya gitu. Karena kan aku nggak tahu nih kesiapan aku kan gitu. Jadi kalau misalnya, ya kamu bisa daftar juga di sini gitu. Makanya akhirnya, ya apapun yang penting kayaknya harus ini ya, bekal dasar anak itu gitu. Aku ngerasa mudah-mudahan keyakinanku bener lah gitu ya. Ibu nggak ada yang perfect lah, mudah-mudahan aku udah mempersiapkan istilahnya fondasi yang kuat gitu. Untuk nanti pada saat dia jauh di sana, nggak mungkin nggak ada masalah, nggak mungkin nggak ada cobaan. Tapi dia yang penting, yang penting itu dia punya jiwa survival satu sama solusi. Jadi misalnya terjadi apa, solusi-solusi apa cepat, bukannya bingung. Karena kan nggak ada siapa-siapa di sana. Sebagai orang tua hatinya berat melepas shalom ke dunia sesungguhnya di negara yang jauh pula. Mengaku memiliki pengalaman sekolah di luar negeri, Wulan sebenarnya ingin sang putri mau kuliah di Inggris saja. Tempat orang tuanya bermukim. Bagi Wulan selain ada yang mengawasi, pengeluaran kuliah shalom bisa terpengkas jauh bila berdekatan dengan neneknya di sana. Ya udah, aku tadinya kepinginnya di Inggris gitu. Sekidaknya ada mamaku, ada rumah kan, jadi cut cost juga ya. Pulang ini sih ini kerja keras banget ya pokoknya. Kedepan anak, ya kan? Satu udah kuliah, terus yang dua ini umurnya dekat, jadi sekali masuk sekolah bareng. Jadi ibu bapaknya harus kerja keras, nggak apa-apa. Yang penting anak-anaknya punya pendidikan yang bagus, terus one day bisa berguna lah gitu. Nggak cuma buat dirinya, tapi buat banyak orang, nggak apa-apa. Emang orang tuh harus berkorban lah gitu, buat apa lagi. Terbayang di benak Wulan bagaimana mahalnya biaya hidup di negara maju tersebut. Untuk itu sejak jauh-jauh hari, ia sudah meminta Shalom agar memiliki pribadi tangguh dan cepat mengambil solusi bila ada masalah. Istri Adila Dimitri ini juga berharap jika Shalom bisa mendapat pekerjaan paruhatu untuk membantu pengeluaran tak terduga selama menjalani kuliah. Dia sih udah mah, tapi setahun sekali aku pulang ya. Aku bilang, ya lihat rejekinya ada apa enggak gitu kan. Adik kamu dua, sekolah kamu mahal gitu kan. Aduh, ya kan? Atau aku bilang, kalau kamu mau, then you have to work. Biar gitu, jadi ya mama cuma bisa, mama, jadi biar dia juga bela. Jadi kita juga mengajarkan anak belajar untuk survive gitu. Dalam arti ini task pertama dia sebelum bener-bener lepas ke kehidupannya sendiri gitu. Harus cari uang sendiri, bekerja sendiri, bersosialisasi. Kalau sekarang kan masih ada mama, masih ada papa, masih ada eyah, masih ada gitu. Jadi dipersiapkan, ya mama bayarin sekolah kamu, makan kamu sehari-hari, dorm kamu, apa namanya, transportasi kamu. Tapi kalau kamu mau yang happy-happy, seneng-seneng, then you have to earn it. Dalam arti ya lo kerja di sana gitu. Hmm, jadi Shalom yang keterimanya di Amerika, tapi mamanya atau Walad Guritno pengennya Shalom kuliahnya di Inggris aja supaya lebih murah, karena ada orang tuanya Walad Guritno di sana. It's okay Walad Guritno, mungkin Shalom juga harus agak sedikit berhemat. Bener kata mamanya, harus kerja sampingan. Atau mungkin cari kos-kosannya agak sedikit murah di Amerika sana, ya. Baik, pemirsa, itu dia dua orang perempuan yang sangat cantik sekali. Dan berikutnya kali ini ada seorang presenter yang memang dulu dikabarkan dekat dengan perempuan-perempuan cantik. Tapi kali ini sudah menikah, namun Gading Martin kali ini juga punya hobi. Hobinya seputaran yang cantik-cantik. Apa yang cantik-cantik? Sesaat lagi hanya di Insert Pagi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax